Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Cristianto, menyebut Budiman Sujat Miko memiliki pilihan mengundurkan diri atau dipecat karena mendukung bakal calon Presiden Prabowo Subianto. Prabowo merupakan bakal capres yang diusung Koalisi Gerindra, PKB, Gokar, dan PAN. Sementara PDIP telah resmi mengusung Ganjar Pranowo sebagai bakal capres. Hasto memastikan pihaknya akan mengambil langkah tegas guna merespon langkah politik Budiman yang justru mendukung Prabowo Subianto, bukannya Ganjar Pranowo. Menurut dia, persoalan sanksi akan disampaikan lebih lanjut oleh Ketua DPP Bidang Kehormatan PDIP Komarudin Watubun pada Senin 21 Agustus 2023 esok. Sebelumnya, kader PDIP Budiman Sujat Miko mendeklarasikan diri mendukung Prabowo Subianto dalam pemilihan Presiden 2024. Pernyataan dukungan itu disampaikan melalui deklarasi relawan Prabowo Budiman Bersatu yang dikelar di Semarang, Jawa Tengah pada Jumat 18 Agustus 2023. Budiman mengaku perubahan jalan politiknya tidak bisa dipisahkan dari buku Paradoks Indonesia yang ditulis Prabowo. Ia menilai dalam buku itu Prabowo memiliki semangat yang sama dengan aktivis. Budiman mengaku mengambil resiko untuk mendukung Prabowo sebagai Presiden. Ia yakin mantan Pongkostrat itu bisa meneruskan kepemimpinan Indonesia. Terpaksa Anda, kita harus dikumpul yang bergerak. Tapi setelah 25 tahun, saya terinspirasi setelah membaca buku Paradoks Indonesia yang diberikan oleh Pak Prabowo. Kok semangatnya sama seperti yang dulu saya dengan teman-teman aktivis perjuangan untuk kedaulatan rakyat Indonesia? Sama! Jadi sudah sangat nyaman. Tugas sejarah harus menyatu dengan tugas negara. Terima kasih telah menonton. Yang penting lagu dapatannya adalah adik saya. Terima kasih telah menonton. Wakil Ketua Umum Parti Gerindra, Komisaris Jenderal Polisi, Puna Mirawan, Dr. Ketua Umum Parti Gerindra, Saudara Arfindo Novia, Saudara Arfindo Novia, Ketua Umum Peramu, Bapak Sahala Jone Dimanamu, Sekretaris Jenderal Polisi, Hajar Jenderal Polisi, Tokoh Jawa Barat, Juga Wakil Ketua Umum Parti Gerindra, Kang Jenderal Polisi, Juga Wakil Ketua Umum Parti Gerindra, Juga Wakil Ketua Umum Parti Gerindra,